Saudara-saudara, hari ini kembali kami akan melaporkan update data terkait dengan penanganan COVID-19 tentunya di bidang kesehatan. Hari ini kita memeriksa 13.100 spesimen. Dari pemeriksaan 13.100 spesimen ini, total yang sudah kita lakukan pemeriksaan adalah sebanyak 1.074.467 spesimen. Jumlah ini kita dapatkan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 1.282 orang, sehingga totalnya menjadi 76.981 orang. Kalau kemudian kita perhatikan sebaran kasus ini, yang pertama DKI Jakarta hari ini melaporkan 281 kasus baru dengan 208 sembuh. Kemudian Jawa Timur melaporkan 219 kasus baru dengan 268 kasus sembuh. Sulawesi Selatan 124 kasus baru dengan 259 sembuh. Kemudian Jawa Tengah 100 kasus baru dengan 30 sembuh. Papua 98 kasus baru dengan 9 sembuh. Jawa Barat 83 kasus baru dengan 19 sembuh. Kasus di bawah 10 dilaporkan oleh 19 provinsi, sementara ada 9 provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada kasus baru sama sekali. Di antaranya adalah Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Rio, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Total kasus sembuh yang hari ini dilaporkan adalah 1.051 orang sembuh, sehingga akumulasi totalnya menjadi 36.689 orang. 50 orang dilaporkan meninggal hari ini, sehingga totalnya menjadi 3.656 orang. Saudara-saudara, kita masih melakukan pemantauan pada kasus ODP sebanyak 33.504 orang, sementara kasus ODP yang kita pantau dengan ketat adalah 13.439 orang. Ini harus kita sadari bahwa kasus dari hari ke hari masih bertambah karena masih ada sumber penularan yang berada di tengah-tengah masyarakat yang kemudian tidak menyadari bahwa dirinya menularkan ke orang lain. Kasus positif yang kita dapatkan dalam beberapa minggu terakhir ini adalah kasus yang kita dapatkan dari hasil tracing yang dilakukan secara masif dengan disertai upaya pemeriksaan laboratorium secara masif. Sehingga sebagian besar kasus yang kita dapatkan adalah kasus-kasus yang tidak ada indikasi untuk dirawat di rumah sakit. Mereka harus melaksanakan kegiatan isolasi secara mandiri di rumah. Ini yang harus kita awasi agar mereka bisa menjalankan dengan baik, bisa menjalankan secara lebih ketat dan disiplin, agar dalam 14 hari melakukan isolasi mandiri, bisa didapatkan hasil yang baik dan nanti menjadi negatif. Saudara-saudara, masih banyak masyarakat di sekitar kita yang belum menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Kita masih memperhatikan banyak sekali yang belum secara disiplin dan konsisten untuk menggunakan masker. Ini yang menjadi salah satu penyebab penambahan kasus akan terus-menerus terjadi. Tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak. Oleh karena itu, kami mengingatkan sekali lagi bahwa upaya untuk mengendalikan sebaran ini kuncinya ada di kita. Kuncinya ada di kesungguhan kita mematuhi protokol kesehatan. Menjaga jarak setidak-tidaknya satu sampai dua meter dengan orang lain. Kemudian, menggunakan masker secara benar. Kita harus meyakini bahwa menggunakan masker harus dilakukan, sekalipun kita merasa berada di tengah orang-orang yang sudah kita kenal, merasa berada di tengah-tengah kolega kita, rekan kerja kita, yang setiap hari sudah kita kenal, tetap gunakan masker. Karena kesalahan justru terjadi di tempat yang seperti itu. Kita tidak tahu siapa yang terkena dan kemudian membawa virus ini yang berada di sekitar kita. Oleh karena itu, sederhana, gunakan masker. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir sesering mungkin. Patuhi etika, upayakan kalau berada di kendaraan umum, di transportasi masal, upayakan semaksimal mungkin, disamping menggunakan masker dan menjaga jarak. Jangan berbicara, jangan makan, jangan minum di dalam kendaraan umum. Kami akan membuat kita menjadi lengah. Oleh karena itu, jaga jarak. Apabila kita harus berbicara dengan orang lain, upayakan tetap menjaga jarak dan tidak berusaha untuk mendekat ke arah orang yang kita ajak bicara. Gunakan masker. Dan patuhi untuk menjaga kondisi ruangan kerja kita memiliki sirkulasi udara yang baik. Kami memberikan beberapa contoh yang mungkin lebih mudah. Bahwa penularan ini bisa dilakukan oleh droplet yang ukurannya kecil, yang bisa melayang di udara dalam waktu yang relatif lama. Apalagi ruangan itu tanpa sirkulasi udara sama sekali. Bisa kita ibaratkan seperti asap rokok. Apabila berada dalam satu ruangan yang sirkulasi udaranya tidak bagus, meskipun kita menggunakan pelindung wajah, face shield, tanpa menggunakan masker, maka kita tetap bisa mencium bau rasa itu. Oleh karena itu kuncinya adalah gunakan masker. Gunakan yang baik. Pilih masker yang nyaman untuk kita gunakan, yang masih memiliki rongga antara lubang hidung dengan masker. Jangan yang ketat menutup hidung dan mulut. Ini membuat kita tidak nyaman dan kemudian kita tidak bisa bertahan lama menggunakan masker ini. Gunakan masker yang memiliki rongga yang cukup antara lubang hidung dengan masker. Kita bisa mencontoh desain masker bedah misalnya. Masih memberikan ruang di mana kita bisa berbicara dengan nyaman tanpa menyebabkan maskernya turun. Oleh karena itu, pilih masker yang tepat. Masker kain pun bisa digunakan asal desainnya tepat. Saudara-saudara inilah yang harus sekali lagi kita jalankan, gunakan masker. Penggunaan masker ini tentunya akan sangat efektif untuk mencegah kita tidak tertular COVID-19. Gunakan masker dengan baik dan konsisten. Jangan merasa bahwa karena berada di orang-orang yang sudah kita kenal baik, karena merasa berada di sekitar orang yang merupakan kolega kita kerja, maka kita merasa aman, tetap gunakan masker sepanjang kita bekerja dan sepanjang kita berada di luar rumah. Ini cara yang bisa kita lakukan dan kita pasti bisa melakukan ini dengan baik. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.